Baiklah sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara menghapus video yang sudah kita upload di snack video Dikarenakan video tersebut itu dikarenakan digital pribadi karena ada pelanggaran atau juga kita ingin menghapus video yang jelek ya teman Namun sebelumnya disini teman-teman silahkan yang sudah menginstall aplikasi snack video kalian silahkan ikuti ID calon guru ngawi ya Nah atau calon guru ofisial ini silahkan kalian ikuti dan bagi teman-teman yang belum bergabung di snack video silahkan unduh dan kalian masukkan kode undangan ini teman-teman Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaatnya Baiklah sobat-sobatnya disini untuk langkah kita menghapus video yang sudah kita upload di snack video Inilah pertama-tama kita buka aplikasi snack video kita Kita buka Selanjutnya setelah kita berhasil membuka disini teman-teman langsung saja klik di bagian menu icon gambar orang ya Paling kanan bawah ini teman-teman kalian klik disini Nah selanjutnya disini kalian bisa memilih video mana sih yang akan kalian hapus Misalkan saya ingin menghapus video yang ada di bagian pribadi Dikarenakan disini dimasukkan dalam bagian pribadi ini dikarenakan dianggap melanggar ya Misalkan saja disini ada gambar bebek ini video bebek ini kuning yang akan saya hapus Ini karena pelanggaran yang sebelah kini juga pelanggaran ini saya hapus Caranya ini kita buka dulu videonya Nah selanjutnya setelah kita buka videonya Nah disini teman-teman silahkan kalian klik saja tombol share ya Tombol share atau bagikan disebelah kanan yang dibawahnya Disini ada komentar ini kalian klik disini Selanjutnya disini kalian ada pilihan ini ada publik ada hapus ini kan Nah disini kalian klik hapus ini teman-teman Nah klik hapus ini Setelahnya followermu tidak akan bisa melihat karya ini setelah dihapus Kamu yakin? Nah ini kita hapus klik hapus Nah berikutnya akan sudah berhasil terhapus ya teman-teman Nah berikutnya kita hapus lagi satu video berikutnya Ini video yang juga kena pelanggaran ini kita hapus Kita buka videonya Nah berikutnya disini videonya kita hapus secara yang sama Mudah ya tadi yaitu kita klik di bagian bagikan ini Nah klik bagikan kemudian kita pilih yang hapus Kita klik disini hapus Kemudian kita klik hapus Dengan demikian maka kita sudah berhasil menghapus video kita tadi Sama halnya dengan teman-teman yang tadi mungkin menghapus video yang tidak ada di bagian pribadi Namun kita ingin menghapus untuk video yang mungkin sudah dipublikasikan Kalian bisa masuk ke publikasi kira-kira video mana yang akan kalian hapus Ini silahkan teman-teman bisa menghapusnya ya Caranya sama teman-teman Kemudian jangan lupa teman-teman yang sudah install aplikasi snackvideo Jangan lupa untuk follow atau ikuti akun calon guru ofisial ini Dengan ID calon guru ngawi Setelahnya teman-teman yang mungkin masih pengguna baru Silahkan kalian ikuti ya Kalian masukkan kode undangan yang ada disini Ini kita sudah berhasil ada 4 orang yang kita berhasil undang Nah kalian silahkan masukkan kode referensi ini ya teman-teman Nah masukkan kode referensi ini bagi teman-teman untuk pengguna barunya Nah dan nanti teman-teman akan bisa sukses bersama Nah ini kodenya 689631047 Nah demikian semoga bermanfaat ya Nah dan nanti teman-teman